Antrian panjang tampak di sejumlah pompa bensin di sekitar Orlando, kota di bagian tengah negara bagian Florida, merespon kedatangan badai Irma. Pompa bensin sempat kewalahan. Ketika tidak ada pengguna, orang-orang mengambil premium karena itu hanya pilihan, dan sekarang tidak ada premium. Kelangkaan bensin ini terjadi di tengah sudah meningkatnya harga bensin sebesar hampir 800 rupiah per liter akibat sempat ditutupnya kilang minyak di Texas yang baru dilanda badai Harvey. Sementara pengalaman Harvey yang menyebabkan banjir di sebagian Texas juga membuat warga yang bertahan tak ambil resiko dan menyerbu toko bahan bangunan. Warga juga memburu kebutuhan penting di supermarket. Terakhir kali Florida dilanda badai kuat adalah badai Wilma pada 2005 yang menyebabkan kerugian material sekitar 270 triliun rupiah. Lalu yang lebih parah lagi adalah badai Andrew pada 1992 menyebabkan kerugian sekitar 346 triliun rupiah. Masing-masing juga menyebabkan kematian puluhan warga, sehingga membuat pejabat setempat kali ini tak ambil resiko dan meminta warga wilayah pesisir yang paling risikan, terutama di ujung selatan Florida, mengungsi ke tempat lebih aman. Perintah evakuasi diberlakukan di kawasan Florida Keys, sementara dua bandara Florida Selatan yakni di Miami dan Fort Lauderdale membatalkan 600 lebih penerbangan sebagai langkah pengamanan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.